Ratu Naga Apa sahaja cara untuk membina persepsi, memburukkan image ya kerajaan kita Dan ditujukan khususnya kepada istri Perdana Menteri atas kegagalan mereka Menyerang Datu Sri Anwar Ibrahim yang tidak mendapat kesan daripada Datu Sri Anwar Ibrahim Akhirnya hari ini sahabat semua, semalam sebenarnya Kita mendapat perkebaran Ratu Naga alias Ratu Fitnah disiasat dan telah pun dipanggil ke Bukit Aman Jadi menarik untuk kita ikuti kenyataan ini sahabat-sahabat semua Jadi tanpa buang masa, saya ingin membawakan anda untuk melihat berita ini Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support orang lain apa channel Dengan cara tekan butang subscribe, like dan share Semana kita ikuti berita gempak daripada berkaitan dengan Ratu Fitnah Dikatakan Ratu Naga disiasat Bukit Aman hari ini Itu antara kenyataan media hari ini sahabat-sahabat semua Jadi penyokong Perikatan Nasional PN atau nama sebenarnya Syarul Emma Reina Abu Samah yang dikenali sebagai Ratu Naga Atau diberi julungan oleh warganet sebagai Ratu Fitnah Akan memberi keterangan kepada unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman Ekoran hantaran di media sosial Berkaitan istri Perdana Menteri Dr. Wan Aziza Wan Ismail Beliau dijadwalkan memberi kenyataan hari ini jam 10 pagi Beberapa minit lagi Dan Ratu Naga didakwa Ratu Fitnah ini mendakwa bahwa Wan Aziza Yang juga Alipaliman Paribuntar Menyokong Israel Ratu Naga telah memuat naik hantaran Perdana Menteri Israel Hantaran Perdana Menteri Israel Benjamin Nathan Yuh Macam mana sebut nih Nathan Yahu Yang turut menguaparkan Wan Aziza dalam akaun Instagramnya Ratu Naga pernah ikut dalam UMNO sebelum berpindah ke PKR Dan kini menyokong bersatu Beliau pernah menjadi ketua penerangan wanita PKR sebelum dipecat oleh pati tersebut Pada 9 April 2020 Ini namanya pengkhianat dan juga Ratu Fitnah sahabat-sahabat semua Akhirnya karena kebursukan hati mereka Karena keterdesakan mereka ya Untuk menyebarkan berita-berita palsu Akhirnya hari ini dia dipanggil di Bukit Aman Untuk disiasat Jadi sahabat-sahabat semua Saya juga memberikan gambaran ya Apakah perkara yang dilakukan Ataupun disebarkan oleh Ratu Fitnah ini Sebenarnya Mereka tahu itu adalah berita palsu Tetapi mereka masih melakukannya Demi apa? Untuk membina persepsi buruk Image menjatuhkan image Kerajaan dan juga Datu Sri Anwar khususnya Yang menjadi mangsa adalah Istri Perdana Menteri kita Datu Sri Wan Aziza Jadi gambar Wan Aziza di IG Perdana Menteri Israel dan Mesyuarat PBB Nah ini antara gambar ya sebenarnya Yang telahpun disalah erti Ya oleh geng-geng kaki fitnah ini Jadi dalam kehangatan politik Kehangatan konflik di Timur Tengah Beberapa personaliti media sosial Berkongsi semula gambar Di Instagram Perdana Menteri Israel Benjamin Natanjahu Bagi menggambarkan seolah-olah Anwar Mempunyai hubungan dengan rejim itu Antara mereka ialah aktivis bersatu Badrul Hisham Saharin Ataupun dikenali sebagai Cegubat Yang memuat naik harakaman screen Instagram Natanjahu Yang memaparkan istri Anwar Wan Aziza Ismail dalam foto berkumpulan Bagaimanapun gambar itu Tidak mempunyai kaitan Sama sekali dengan pendirian Malaysia Terhadap Israel Ya sebenarnya diambil dalam acara Dianjurkan oleh wanita pertama Amerika Serikat Jill Biden untuk meraihkan Istri pemimpin-pemimpin dunia Dalam acara sampingan Sempenah perimpunan agung Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu Ini antara Gambar ya Yang kalau kita lihat Mereka cuba memanipulasi Gambar ini Walaupun sebenarnya Dia ditulis dalam bahasa Israel di sana Tapi kalau ikutkan di sana Dia adalah satu kenyataan Katanya I am very proud of my wife Sarah katanya Representing the state of America Serikat And in Citizen So Respond fully yesterday Sarah thank you so much For the important Activity and help Takening our political ties Katanya Jadi Sebenarnya Perdana Menteri Israel ini Mengucapkan terima kasih kepada istrinya Karena bersama-sama dengan beberapa Istri pemimpin-pemimpin dunia ketika itu Tetapi lain pula ya Yang dinyatakan oleh geng-geng kaki fitnah ini Ya mereka Membuat Tuduhan Kononnya Kawan istri Perdana Menteri Mengertai satu mesyuarat Ya satu mesyuarat Apa ini Mesyuarat Mesyuarat Yang membabitkan negara Israel Jadi Sebenarnya Perkara itu tidak berlaku Sahabat-sahabat semua Jadi Ini Ini jelas Dinyatakan dalam hantaran Nathan Yahu menggunakan bahasa Hebrew Yang berterima kasih kepada istrinya Serah karena mewakili Israel Dalam acara itu Nah itu dia Dalam acara istimewa itu juga sebenarnya Istri Perdana Menteri Nathan Yahu bertemu dengan istri-istri ramai Pemimpin antaranya Mereka adalah Istri Presiden Turki Aminah Edrogon Menurut kepsennya dalam gambar itu Aziza berdiri di sebelah Aminah Aziza turut berkongsi gambar Sama di Facebooknya bulan lalu Jadi ini antara Gambar ya Yang diposting oleh istri Perdana Menteri kita Kak Wan Nah itu dia sahabat semua Nah itu dia sahabat semua Tapi kita tahu Geng-geng Sapu Bersi ini Ya akan sanggup melakukan apa saja Demi untuk menjatuhkan Image Perdana Menteri Dan juga istri Perdana Menteri Betapa memalukan sahabat semua Ya tindakan-tindakan seperti ini Sanggup dilakukan Demi ya untuk tujuan politik Demi untuk tujuan Menjatuhkan kerajaan hari ini Jadi selain itu juga Cikubat di TikTok Membangkitkan perkara itu Dengan menyual pengikutnya Korang tengok jak siapa Aku ni rabun Tak nampak lah katanya Video itu turut ditonton Puluhan ribu orang Sebelum ia dipadam Sementara itu Seorang lagi personality media rat Media sosial Ratunaga juga menimbulkan keraguan Dengan menggunakan rakaman layar Yang sama di X Atau dikenali sebagai Twitter sebelum ini Mesyuarat PRBG Persatuan Ibu Bapak dan Guru Kod sendirinya dalam hantarannya Dan kongsi lebih 3 juta kali Ini antara posting ya Yang dibuat oleh Ratu Fitna ini Ini dia sahabat semua Cuba untuk menimbulkan persepsi buruk Dengan nada sendiran disana Jadi kita harap Ya perkara ini akan disiasat Dengan sebaik mungkin Dan mereka-mereka yang menyebarkan berita palsu Menyebarkan Membina persepsi naratif jahat Terhadap istri Perdana Menteri ini Harus diambil tindakan segera Dia tetap enggan menurunkan hantaran itu Selepas ditegur dan diberikan konteks Sebenar ialah pengguna lain Dan berkata dia disedia saman oleh Aziza Kami ini video itu adalah YB Viral yang berkempen bagi pihak Perikatan Nasional Dalam pilihan raya sebelum ini Disukai sebanyak 11 kali Jadi semalam PKR Bandar Jadi PKR Bandar Tun Razak juga telah pun membuat laporan polis Terhadap status media sosial tersebut Atas lantaran beralasan Berbaur fitnah Nah itu antara kenyataan-kenyataan Dan juga kesembongan Kebedohan Kebebrokan Ya daripada geng-geng sapu bersih ini Sahabat-sahabat semua Sanggup melakukan perkara Munafik Ya perkara menyebarkan fitnah Tujuan apa sebenarnya mereka lakukan itu Ya pada hemat saya Karena sikap terdesak mereka Tidak ada lagi isu yang boleh dimainkan Jadi mereka memainkan isu-isu seperti ini Untuk menjatuhkan reputasi istri padana menteri Kerajaan kita Kononnya berskongkol dengan Israel Semua ini adalah satu Perlakuan yang tidak boleh diterima akal Sahabat semua Jadi kita tahu Ratu naga Ratu fitnah Mereka inilah semua Yaitu Cegubat juga termasuk Yang turut memuat naik ya Perkara ini Jadi kita harap ya Suara rakyat Juga mahukan ya Individu-individu yang terbabit Dalam menyebarkan berita palsu ini Yang cuba untuk Memindah perusahaan buruk Jahat kepada istri padana menteri Dan juga padana menteri kita Datuk istri Anwar Ibrahim Harus diambil tindakan segera Itu apa yang rakyat mau Itu juga pandangan Sahabat semua Bagaimana pulang dengan Anda Adakah Anda seirama Dengan saya Anda boleh berikan komen Dalam ruangan komen Jadi terima kasih Izinkan saya untuk Mengundurkan diri Dan seperti biasa Pribasa mengatakan Tepapun kangkap Dua ton keinginan Dalam bahasa belenya Tebuk dadah Tanya selera Sekian sudah pada Orang Nopo Channel Sekarang kita berjumpa lagi Bye-bye Terima kasih 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 Terima kasih